musik 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 hello temen temen kita bertemu lagi di video yang berbeda kali ini, waduh pen aku sampe jatoh anginnya berhembus kenceng banget disini aku rekamin ini siang bolong guys, jadi aku sedikit cerita dulu ya mengenai food review kali ini ini hari ini tuh hari Rabu dan hari Selasa kemarin tuh aku hektiknya luar biasa, jadi aku bangun pagi-pagi, aku ada training terus yang siangnya aku ada food review food reviewnya, yaitu food review yang aku makan mie ya gak tau deh, harusnya sih udah tayang dari sebelum video ini harusnya video yang mie dulu jadi kemarin tuh aku hektik banget, udah gitu sorenya aku tuh baru selesai ngawas ujian di kampus aku, dari jam 3 sore sampai 10 malam itu cape nya luar biasa kurang tidur dan bersyukur banget karena edisi food review kali ini membantu kesehatanku, karena produk selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah jamu ini ada jamu nih, jadi jamu ini jamu-jamu yang dipersembahkan oleh takjemu jamu keliatan gak gitu takjemu jamu jadi takjemu jamu ini memberikan aku 3 jenis jamu sementara aku seneng banget ya waktu aku dikirimin takjemu jamu ini, aku tuh jadi inget masa kecil aku ada embok, gendong-gendong baku terus aku inget banget yang aku minum waktu itu beras kencur, karena kental banget beras kencur itu bisa meningkatkan nafsu makan, jadi waktu kecil tuh aku tuh sehat luar biasa temen-temen banyak makan, karena aku suka banget yang namanya jamu beras kencur dan aku mau langsung throwback sama jamu beras kencur ini yang putih, jadi yang pertama adalah beras kencur jadi setiap botol ini masing-masing disini labelnya ada yang namanya yang putihnya adalah beras kencur, ini konsentrasinya kental banget loh temen-temen jadi memang harus, ya kita setiap hari minum jamu pasti kita harus kocok dulu ya, supaya dia aku kocok lagi dulu sebelum temen-temen tuang nah jadi memang mau warnanya putih sudah jelas, lalu yang kedua juga ada kunyit asam ini kunyit asam, dari warnanya juga ada keliatan kunyitnya, ini juga harus dikocok dulu dan yang terakhir adalah jahe, obvious banget jahe, ini tiga ini menonton-tonton yang paling sering orang konsumsi sih pasti kalo minum jamu siapa disini yang dulu waktu kecil atau dulu jaman-jaman 60-an kalo minum jamu dicampur sama telur mentah wah itu aku tau banget tuh yang kayak gitu tapi aku gak pernah nyoba karena dulu aku gak kuat amis karena masih kecil kali ya oke, terus yang menarik lagi jadi setiap kali temen-temen membeli tiga botol di tak jemuh-jamu ini temen-temen juga akan mendapatkan satu gelas jadi adminnya info bahwa setiap pembelian tiga botol pasti dapet satu gelas, aku kaget ini apaan ada gelas ternyata memang dikirim sebenarnya gelas ini kenapa dikirim juga karena sewaktu kita minum jamu ini ini jamunya karena tanpa pengawet bener-bener netral maksudnya natural semuanya alami jadi sewaktu dikirim tidak akan bertahan lama sebagai contoh ini dikirimnya hari minggu kemarin tanggal dibuatkannya adalah tanggal produksi adalah tanggal 26 bulan 7 itu hari minggu dan ini tertulis disini juga baik dikonsumsi sebelum 30 Juli jadi aku mau buru-buru konsumsi karena besok adalah tanggal best beforenya ya bisa lebih dari itu tapi kan balik lagi baik dikonsumsi sebelum jadi ini satu hari sebelum tanggal terakhir lah untuk tanggal best consume nya gitu nah itu dia yang membuat botol ini jadinya tadi aku masukin dari hari minggu aku terima sampai hari ini hari Rabu aku masukin kulkas dulu supaya dalam keadaan yang terbaik dan tentunya jangan sekali-kali mencoba menghabiskan satu botol ini sekali minum teman-teman ini kapital banget ini konsentratnya luar biasa satu botol ini dengan isi takarannya yaitu 500 ml ini untuk 4 kali minum sehingga dikirimlah gelas ini untuk nakar ini bisa untuk 4 kali minum teman-teman jadi ini 4 gelas kurang lebih konsumsinya cara minumnya teman-teman bebas tau dikasih tau ada beberapa klien lain mungkin langganan yang jamunya dimasak dulu ada lagi yang dicampur es batu kalau memang suka dingin itu gak apa-apa kan selera tapi kalau aku pribadi ya aku sih lebih senang sebenarnya minum jamu dalam kondisi hangat gitu tapi ini kebetulan siang-siang dan aku rekamnya outdoor aku takut keringetan kalau minumnya panas-panas jadi aku habis keluarin dari lemari es kurang lebih udah hampir setengah jaman kita akan sama-sama coba jamu ini apakah akan membawa kembali seorang suriantucung kepada masa lalu kita langsung coba ya teman-teman yang beras kencur dulu aduh dikocok dulu lagi dikocok dan ini gelasnya jadi ini takarannya sudah jelas banget shhh berasa soda guys gimana aku jelasin baunya ya aku udah langsung nostalgia sih dengan bau seperti ini ini bau ketika seorang embo nyabut tutup kayu dari sebuah botol buahnya merasa banget kita cek ya satu gelas ini waduh seharusnya kok jangan uang semua ya aku bakal minum 3 botol tapi bener sepertinya satu gelas ini bisa 4 kali karena tuh ini kan 1 per 4 botol ya jadi teman-teman penuhin aja gelasnya waktu teman-teman dapet gelas ini dari takjemu jamu kita coba yang paling favorit aku beras kencur rasanya menarik kok menarik ya aku memang ngerti masak sama bumbu-bumbu dikit sih tapi aku gak ngerti jamu tapi yang jelas aku jadi inget banget ini salah satu jamu yang aku sering minum waktu aku kecil dulu bedanya adalah ini gak semanis waktu aku kecil mungkin karena satu tidak menggunakan gula yang berlebih aku gak tau ya ini gak pake gula atau tidak pake gula sama sekali bahkan tapi yang jelas ini 100% organik tanpa buat pengawet dan ini cocok buat teman-teman yang suka minum jamu tidak manis ya karena menurut aku ini manisnya dibawah standar jamu yang sering aku minum yang artinya justru bagus buat teman-teman karena kan balik lagi gunanya jamu untuk kita consume untuk kesehatan kita dan ini oke kalau teman-teman disini yang udah punya anak-anak mungkin aku rekomen kasih mereka dengan dicampur gula sedikit gitu ya karena ini gak semanis yang aku kira tapi aku seneng ini enak manfaatnya beras kencur kalau teman-teman pengen tau beras kencur ini sebenarnya cocok yang tadi nafsu makan udah jelas banget terus buat teman-teman yang punya batu keradang tenggorokan ini juga bagus tapi kalau rana tenggorokan yang minumnya jelas-jelas banget harus dalam kondisi hangat jangan pakai es batu beras kencur ini juga bagus buat teman-teman yang suka sakit kepala yang suka migrain sama satu lagi aku ingat banget beras kencur ini cocok buat teman-teman yang butuh stamina lebih yang pekerja keras gitu misalkan teman-teman pekerjaannya workload-nya tinggi banget nah ini boleh banget dicoba beras kencur oke kita berganti selanjutnya oh kita cuci dulu sedikit gelasnya ya guys karena aku takutnya kan kerasannya tercampur dengan yang sebelumnya tadi beras kencur kita bilas sedikit aja ya next kita akan coba selanjutnya yaitu apa ini kunyit asam dulu deh kunyit asam cocok lagi dulu kunyit asam kunyit asam yang menarik kunyit asam ini sewaktu aku kecil aku jarang 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 kondumsi karena jarang ya kayaknya anak-anak kecil tunggu aku mau buka lagi dulu oh enggak yang ini gak bunyi pssss melihat tadi kemarin kuncur bunyi ini berasa banget kecium banget kunyitnya kayak ketika kamu ngulek kunyit terus kayak wangi kunyitnya tuh kayak wow ini 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 temen-temen yang suka masak pasti ngerti banget yang suka goreng ayam goreng ikan pakai bumbu kunyit pasti tau banget aku seneng sih justru semakin bau herbalnya makin kuat aku makin seneng artinya dia semakin natural and proud to be Indonesian jam lu itu lahirnya dari Indonesia guys dan ini aku inget banget bermula pada awal tahun 1300 berarti abad 14 ya udah lama banget guys ini sesepuh kita nih sesepuh oke kita akan coba kunyit ini kamu lihat waktunya? kamu lihat waktunya? emang ya itu selalu memberikan homemade review tidak dibuat-buat tidak di leaked lebay-lebayan temen-temen buat temen-temen yang mau memulai minum jamu jangan ini ya odpowied tapi sehat Bunyit asam ini bagus banget buat temen-temen yang punya masalah sama berat badan Yang punya kadar gula darah tinggi, kolesterol Kenapa sih kalau berubung sama berat badan selalu rasanya anjep-anjep Cuma beras kencur buat kayak begitu pasti happy setiap hari yang gue minum Tapi back again memang jamu buat kesehatan Ini anjep bunyitnya berasa banget Minum dulu deh Minum dulu Minum dulu Jadi memang ini untuk temen-temen yang punya masalah dengan berat badan berlebih Dalam arti gula darah, kolesterol Yang tentunya punya keterkaitan juga dengan diabetes Dan kunyit ini juga bagus buat temen-temen yang mau meningkatkan daya tahan tubuh Jadi kalau memang imunitasnya lagi turun Konsumsi ini Aku akan kasih jempol buat temen-temen yang suka dengan jamu kunyit asam Amazing Oke kita coba jamu terakhir Eh bentar, handphone ku bunyi guys Siapa nyariin nih? Lagi rekam video tiba-tiba nyala handphone-nya Oh yang terakhir Jahe manis Jahe manis Jahe manis To be honest Aku pecinta jahe Di antara semua jamu Kalau sekarang di usia aku yang sekarang ini Aku gak mau sebut usia berapa Aku paling suka konsumsi jahe Aku sering banget di rumah sendiri Aku bakal sering banget kayak Ngerebus jahe Aku kasih gula merah sedikit gitu Karena aku suka banget Apa ya Sense ketika minum jahe itu Badan jadi anget Terus jadi pikiran juga jadi lebih enak Dan aku gampang tidur Jadi aku sering banget Konsumsi jahe Dan gak semua orang Kuat sama jahe gitu Tapi Ya untuk orang kayak aku yang sering masak juga Kadang suka masak yang amis-amis Jahe itu menolong aku sih Mengurangi Amis-amis gitu Oke kita coba Bunyi gak? Oh enggak Enggak bunyi Tapi langsung Zup gitu botolnya Oke kita tuang sedikit saja Zup Tulisannya sih jahe manis ya Artinya mestinya manis Jahe manis Kita coba Harusnya aku aman sih minum ini Karena aku suka jahe One shot abis Enak Langsung jahe nya Disini berasa banget Jahe ini cocok buat teman-teman yang Flu Demam Karena jahe ini punya khasiat menghangatkan Tubuh Banyak kan teman-teman pergi ke Bogor Pergi ke Puncak Ke Bromo Minum jahe adalah yang terbaik Karena ketika suhu Di sedikit-sedikit dingin Ini membantu kita Untuk menjaga Tubuh Agar tetap pada kondisi suhu yang hangat Jadi jahe ini bagus Gak cuman buat menghangatkan tubuh Jahe juga bagus buat teman-teman yang Suka mual Karena Wangi dan Apa ya Konsentrat jahe itu Meneterlakan pikiran juga Yang aku bilang Makanya aku suka konsumsi jahe untuk itu Sebelum tidur Ini enak banget Dan yang menarik lagi Ini aku gak pernah mengandungin tentunya Tapi jahe ini cocok buat teman-teman Para wanita Yang sering kalau menstruasi Nyeri gitu Jadi Ini cocok Dah Ini yang berani minum ini hebat Ini enak Ini enak I love it I love it I love this too Mau lagi yang ini botolnya Buat teman-teman yang tanya Tak jambu-jamu ini Harganya Rp40.000 Satu botolnya Yang artinya Teman-teman Untuk 4 kali minum Satu gelasnya Berarti kan kurang lebih Satu kali konsumsinya Satu kali takaran sajinnya Berarti kan Rp10.000 Jangan pelit sama kesehatan Karena menurut aku Harga jamu Satunya Rp10.000 Dan teman-teman dapat dengan Kondisi yang sangat baik Seperti ini Packaging yang baik Dikirim dengan keadaan yang baik Hygienis Dan semuanya Tanpa banget pengawet Dan tadi yang aku bilang Bahkan seperti satunya Berat dan cur ini Sengaja diutamain Tidak begitu manis Karena memang Pak jamu-jamu ini Buat kesehatan banget Jadi Jangan pelit Invest For your own health Jadi untuk kesehatan kita juga Rp40.000 satu botolnya Tapi lagi ada promo Sampai bulan Agustus Untuk pembelanjaan Tiga botol Harganya Rp100.000 Dan Dapet Satu gelas Udah belinya Tiga botol aja guys Botol satu Botol dua Botol tiga Yang ini gak rekomen Tapi teman-teman yang suka Minum jamu Dan memang kebetulan Membutuhkan kehasiat Dari kunyit asem Yaudah Pesannya tiga ini Dan gak cuma ini loh Kemarin aku sempat ngecek Instagram mereka Ada empon-empon Jadi ada Ada banyak Ada banyak Rasanya Bisa dicek sendiri Ini adalah Instagramnya Tak jamu-jamu Teman-teman langsung Mampir aja Pasti ada Beberapa fakta-fakta menarik Seputar jamu Juga pasti ada Beberapa produk Dari tak jamu-jamu Yang bisa teman-teman pilih Dan ini Instagram aku Instagram aku support ya Support Dan jangan Apa ya Sungkan juga gitu Buat DM aku Aku pingin dong Review ini Review itu Boleh Tapi balik lagi ya Review sama Surya Tucum itu Pasti ada se-review Jadi kalau memang enak Enak Kalau memang anyep Aku bakal bilang anyep Kalau memang manis Aku bakal bilang manis Kalau memang enak Aku bakal bilang enak Sekian review aku kali ini Jagalah kesehatan tubuh kita Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching guys Jangan lupa like